Guna memastikan hewan ternak jenis sapi dan kambing dalam keadaan baik-baik saja pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat memastikan hewan kurban yang akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha mendatang berasal dari ternak lokal atau sapi dan kambing dari Tanjung Jabung Barat serta dipastikan bebas dari PMK. Sebagai antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Tanjung Jabung Barat Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap hewan ternak baik di peternak maupun di penjual ternak. Guna memastikan hewan ternak jenis sapi dan kambing dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK begitu juga untuk hewan ternak yang akan dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat, Fausia mengatakan selain melakukan pengawasan secara intens di peternak maupun penjual ternak pihaknya juga telah menuntaskan vaksinasi PMK bagi ternak jenis sapi sebanyak 400 dosis vaksinasi PMK. Selain itu, hewan yang akan dikorbankan juga dipastikan merupakan sapi lokal atau dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta bebas dari PMK. Kita sudah melakukan pengawasan ke peternak-peternak dan juga ke pedagang yang memasukkan sapi untuk hubungan di sini, persediaannya untuk hubungan-hubung. Mungkin berapa, Bu, yang kita pantau sendiri, Bu, keseluruhan? 2 ribuan lebih. 2 ribuan, ya? 2 ribuan lebih. Mungkin dari hasil yang kemarin untuk suntik, itu kemarin bagaimana, Bu, vaksinnya sendiri? Kalau untuk suntik, kemarin kan kita dapat vaksin 400 dosis. Dan pelaksananya kemarin terakhir pada tanggal 4 Juli, sudah terrealisasi semua. Dan untuk vaksin masa, insya Allah bulan September nanti. Tapi kalau untuk di luar daerah tidak begitu banyak, memang ada... Rata-rata banyak yang di sini, ya? Iya, banyak yang dari dalam daerah. Lebih lanjut, Fauzia menambahkan, hewan kurban yang disediakan PMK Tanjung Jabung Barat sebanyak 48 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Jumlah hewan tersebut yang diterima dari setiap OPD lingkup PMK Tanjung Jabung Barat. Selain itu tentunya, sebelum dipotong, hewan kurban tersebut tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan bebas dari PMK. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!